Kegiatan yang diikuti 1.200 peserta pramuka dari perguruan tinggi keagamaan se-Indonesia ini digelar di kampus 2 Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai, Gorontalo. Perkemahan wira karya nasional tingkat perguruan tinggi keagamaan ke-16 tahun 2023 ini dibuka langsung oleh Menteri Agama Yakut Holil Komas. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Kuartir Nasional Budi Waseso, Penjabat Gubernur Gorontalo, Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo, dan juga undangan lainnya. Ditemui usai kegiatan Menteri Agama mengatakan dirinya mengapresiasi kegiatan ini karena pesertanya lebih banyak dari perkemahan wira karya nasional sebelumnya. Kegiatan berskala nasional yang dipusatkan di Kabupaten Gorontalo ini memiliki dampak besar bagi daerah di mana selain menjadi ajang perkenalan Kabupaten Gorontalo di seluruh Indonesia juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Sehingga pemerintah daerah mensupport penuh atas kegiatan tersebut salah satunya dengan menyediakan fasilitas bagi para peserta.